Oke, dari film kita beralih ke musik nih, ada Sleng adalah salah satu grup band legendaris Indonesia yang masih terus akses sampai sekarang. Yap, dan sebuah film musikal tengah mereka persiapkan dengan berbagai bintang lainnya, seperti Aryo Wahab. Grup band fenomenal, Sleng, akan merayakan ulang tahun yang ke-31-nya dengan cara spesial. Bim-Bim dan kawan-kawan akan menampilkan sebuah pertunjukan drama musikal. Jakarta pagi ini, A Sleng Musical, yang akan menampilkan 26 lagu-lagu sleng. Drama musikal tersebut juga akan dibintangi oleh musisi lain, seperti Aki Alexa dan Aryo Wahab. Lalu seperti apa cerita dari Aryo Wahab mengenai peran yang akan ia mainkan di drama musikal sleng tersebut? Rapi, rapi, rapi. Klimis, rambut, shot, rapi. Awal bulan ya, awal bulan ini. Tapi gak apa-apa, aku tuh gak pernah mengeluhkan itu segala macem. Semua sutradara pasti, aku percaya mereka punya sistem yang sendiri gitu ya, masing-masing gitu. Dan mungkin dengan cerita seperti ini, bagi sutradara Mirwan ini emang harus seperti itu. Dan itu tantangan bagi kita sendiri, gimana caranya buat sesingkat ini, kita bisa menampilkan sesuatu yang lebih bagus lagi. Ya, kalau aku sih dasarnya dari skrip aja ya, gitu kan. Dari skrip, karena kan kepentingan dari cerita ini sendiri berdasarkan dari skrip gitu. Emang mulik-mulik aja gitu loh, mulik-mulik. Ini kayaknya karakternya enaknya seperti ini nih. Ya, emang pasti ada, tantangan pasti ada. Gimana caranya untuk bisa memvisualkan lagu-lagunya Sleng yang selama ini hanya musiknya gitu kan, hanya vokal dan segala macam-macamnya. Dengan gerakan-gerakan nari, dengan ekspresi, acting, dan menyanyi, itu tantangan kita gimana caranya. Karena lagu-lagu dari Sleng ini kan bagian besar dari cerita keseluruhan kan, benang merahnya memang di lagu-lagu Sleng kan. Nah, tapi intinya ya kita akan berusaha semaksimal mungkin. Dan ini adalah suatu kebanggaan bagi gue sendiri, akhirnya bisa memainkan musik-musik dari Sleng. Waktunya emang lebih singkat. Waktunya lebih singkat, karena gue terbiasa dengan sistem, maksudnya gue terbiasa dengan waktu yang 6 bulan, 3 bulan latihan seperti itu. Nah, sekarang hanya sebulanan sekitar itu gitu. Tapi ini tantangan bagi gue, dan gue sangat pengen ini tantangan banget, karena emang ya masing-masing kan sutradara kan punya sistem sendiri ya. Nah, itu kembali ke kita sendiri, profesional, disiplin gitu. Terus bertanya, sharing, terus ngebedah naskah, atau kita ngulik sama-sama, itu yang paling penting bersatunya. Sharing-nya jadi yang terakhir menjadi satu kesatuan yang akhirnya bisa membuat sesuatu yang bermanfaat di bangun. Jadi, Bim, drama musikal ini juga untuk merayakan ulang tahun Sleng yang ke-31, Bim. Jadi langsung bertepatan nih ya. Dan juga seorang Arya Waib juga membutuhkan waktu yang harus lebih sebentar ya, untuk menghapalkan skrip. Satu bulan aja, Bim, katanya. Kebiasanya kan kalau misalnya pendalaman karakter, terus juga ngafalin lirik dan skrip itu, enam bulan, tapi sekarang satu bulan aja, tapi pasti keren. Pasti keren.